Ini adalah penandatanganan kerjasama berlangsung di kantor BSK Limboto. Hal ini bertujuan untuk mendukung proyek perubahan transparasi dan akutabilitas layanan retribusi-retair integrasi atau takar isi yang merupakan inovasi Kepala Dinas Perindak Kabupaten Gorontalo, Victor Asiku. Sebagai langkah awal, Dinas Perindak memilih pasar Yosonegoro menjadi pasar pertama yang menerapkan sistem pembayaran tersebut. Kepala Dinas Perindak Kabupaten Gorontalo, Victor Asiku, menjelaskan penggunaan kerjas akan memberikan banyak manfaat seperti mempercepat proses transaksi, meningkatkan transparansi, dan mengurangi risiko terjadinya penyelewengan. Dimana dengan kerjas pedagang tidak perlu lagi repot membawa uang kunai dalam jumlah besar. Pembeli juga dapat lebih mudah melakukan pembayaran. Dalam pelaksanaan nanti, rencananya hari Senin itu kebetulan yang menjadi proyek perubahan kita itu di lokasinya di pasar Yosonegoro. Dan hari Senin itu pelaksanaan pasarnya di sana, itu kita akan segera laksanakan. Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan banyak terima kasih pada BSG. Limboto senantiasa men-support kami. Hari ini juga akan dirangkaikan atau akan diserah terimakan satu buah handphone yang akan digunakan oleh pengelola pasar. Sementara itu, Brands Manager Bank Selutgo Cabang Limboto, Tommy Gobel, menyambut baik kerjasama tersebut. Ia berharap dengan adanya kris pembayaran retribusi pasar akan menjadi lebih efisien dan efektif. Selain itu, penggunaan kris juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong digitalisasi di sektor keuangan. Saya atas nama direksi mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kuru Talo yang sejatinya telah memberikan porsi yang seluas-luasnya bagi kami dalam rangka kami berkipa di daerah ini dan sudah berat-tentu kami, BSG, adalah anak dari pemerintah Kabupaten Kuru Talo selalu berat-tentu. Sehingga bagi kami, apapun yang menjadi pemerintah daerah, sudah berat-tentu kami akan support sekaligus memberikan terobosan-terobosan terbaru bagi pemerintahan digitalisasi dalam rangka pengelolaan keuangan. Pertama, tentu saya sebagai pemerintah daerah cukup tangga dan mengapresiasi atas inisiasi dan inovasi yang dilakukan oleh teman-teman dalam rangka mendorong proses transparansi dan akuntabilitas terhadap sisi pendapatan daerah. Ini adalah sesuatu yang memang harus mulai berubah dari metode-metode konvensional. Perubahan setiap detik terjadi akibat perkembangan dan kecepatan teknologi melalui informasi dan teknologi dan digitalisasi. Tim Liputarat Petorial, Mimosa TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh